Intro Bang Kalbar menjadi tuan rumah penarikan undian tabungan Simpeda Nasional BPDC Indonesia yang digelar oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA Sebagai bagian dari rangkaian tersebut, ASBANDA bersama Bang Kalbar telah menggelar penyegelan alat undian Proses penyegelan alat undian tabungan Simpeda Nasional se-Indonesia periode ke-1 tahun 2024 yang bertajuk dari Sabang sampai Merauke bertabur rejeki di bumi katlu istiwa ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif ASBANDA Wimran Ismaun, Direktur Utama Bang Kalbar Rokidi, Kepala Dinasosial Provinsi Kalbar Raminudin, pihak kepolisian dan lainnya di Hotel Merkir Pontianak pada Selasa 6 Agustus 2024. Proses penyegelan sekaligus pengundian hadiah ini telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Undian serta Peraturan Menteri Sosial tentang Undian gratis berhadiah. Pihak penyelenggara memastikan proses penarikan undian dilakukan secara transparan. Karena itu, alat undian tabungan Simpeda Nasional se-Indonesia disegel. Direktur Eksekutif ASBANDA Wimran Ismaun menyebut, saat ini ASBANDA memiliki 27 anggota BPD yang tersebar di Indonesia. Sedangkan yang memiliki produk tabungan Simpeda dan mengikuti Undian Tabungan Simpeda Nasional se-Indonesia sebanyak 23 BPD. ASBANDA Wimran Ismaun menyebutkan undian ini adalah 23 BPD. Dan kebetulan setiap tahun undian ini dilaksanakan dua kali. Tuan rumahnya bergilir. Alhamdulillah, periode sekarang ini yang akan laksanakan tanggal 8 rusak, Tuan rumahnya adalah Bang Kalbar. Sementara itu, Kepala Dinasosial Provinsi Kalbar, Raminuddin, menjelaskan, penyegelan alat undian tabungan Simpeda Nasional se-Indonesia dilakukan dengan dua cara. Pertama, penyegelan terhadap peralatan mesin pengundian, dan kedua, menggunakan komputer. Pihaknya juga telah memastikan peralatan-peralatan yang digunakan berfungsi dengan baik. Selain itu, penyegelan juga dilakukan untuk data-datanya. Terkait penyegelan peralatan perundian, memang sudah biasa dilaksanakan yang ditulaskan kami di jajaran dari Dinasosial Provinsi Kalbaran Barat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dari Kementerian Sosial. Adapun penyegelan perundian ini dilakukan dengan metode pada hari ini, buah acara, yaitu dengan peralatan mesin dan komputer. Tadi, kita segel, saksikan bersama-sama, peralatan itu sudah berfungsi dengan baik, dan mudah juga akan kita lakukan penyegelan dengan sesuai dengan keterangan ekonomi. Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyebut, event undian tabungan nasional ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan potensi pariwisata Kalbar ke Kalayakluas. Hari Kamis, Siti Kamis sudah bergerak nanti setelah malamnya melakukan undian, itu dilanjutkan agenda lain di Singkawang. Kami berharap bahwa informasi tentang Singkawang, bukan cuma tentang kegiatan seremonial seperti Cap Gome, tetapi ada undian-undian lain, undian sepeda yang sekarang kita lakukan, yang kita bisa bawa ke sini supaya masyarakat Indonesia tahu semuanya. Singkawang adalah kota yang hebat, kota yang indah, dan kota yang tertoleransi. Rokidi juga menambahkan, event undian tabungan nasional ini juga memacu dan mengajak masyarakat agar semakin semangat menabung, karena menabung pangkal kaya, terutama menabung di Bank Kalbar. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih.